Oke Bung, sekarang kita mau melihat ke Plasma, dimana kita akan melihat formasi AC Milan kemarin waktu melawan Parma ya. Mungkin kita bisa bahas juga nih, Bung, disini apa sih kelemahan dari AC Milan yang bisa sampai mungkin penampilannya dianggap kurang bagus. Tidak hanya skornya, tapi permainannya. Ini pertama, Parma yang menarik, Zion Suzuki ya, keeper timnas Jepang yang main juga lawan timnas Indonesia ketika itu di Piala Asia. Dia kebobolan juga sama kita, dia menghadapi Milan yang kemarin juga permainannya ya kita tahu. Poros kiri biasanya selalu jadi kekuatannya Milan, Rafael Leao, Theo Hernandez. Mungkin beberapa finishing di depan kurang terlalu bagus, tapi Noah Okafor, Leao, dan Pulisic di depan itu sebenarnya membawa Milan menjadi tim yang teratas nih dari semua tim Italia lain yang paling banyak mencatatkan sentuhan di kotak penalti lawan. At least dalam satu sisi itu mereka udah bagus, tapi dalam sisi lain ya mereka kecolongan beberapa kali lewat counter attack, lewat transisi cepat dari lawan. Yang gelandang-gelandang Tijani Reinders dan Musa juga kita tahu dia bisa bermain bagus dalam beberapa tahun lalu lah, beberapa tahun terakhir. Jadi Reinders kita tahu dia bagus sehingga dia dibawa ke Euro bersama Belanda, tapi penampilannya kita harus lihat bagaimana nih sekarang. Calabria banyak yang mengatakan dia adalah titik lemah di Milan sekarang dan ya harus agree sih kayaknya dia juga walaupun dia kalau nggak salah dia salah satu kapten tim, tapi dia permainannya nggak berkembang selama beberapa tahun terakhir, jadi Emerson datang juga ternyata nggak membawa efek yang sangat bagus. Jadi biasanya Milan tergantung dari save-save-nya Mike Maynion juga, keeper timnas Itali sekarang dan kita akan lihat bagaimana nih ke depannya. Nah selain mungkin secara teknis begitu ya, ada kritik juga sebetulnya dari pelatihnya sendiri gitu ya, ada beberapa masalah di antaranya sikap, energi, dan keinginan untuk bertahan. Memang gimana dari kacamata Bu Virzini melihat permainan apakah memang lemes, kurang, antusias, kurang seperti apa? Benar, jadi kalau ada mengutip dari Gazeta juga ya, ada kritik dari pengamat Italia, dari kolonisnya mereka ya, dia mengatakan bahwa Milan ini bukan tim, tapi sebelas pemain yang tiba-tiba diturunin suruh main bareng gitu, nggak ada organisasi, nggak ada harmoni permainan, nggak ada positioning pemain mereka yang kayaknya dilatih ketika di sesi-sesi latihan di klub. Karena Parma berkali-kali mereka melakukan situasi, menciptakan situasi two-on-one, dua lawan satu pemainnya, lawan pemain-pemain Milan. Dan dia mengatakan bahwa Parma bahkan kayak tampil seribu kali di depan keeper McManion. Jadi ini adalah suatu kritik besar nih, dari suatu media sangat termuka-muka di Italia terhadap Rossoneri, terutama bagaimana, nah Fonseca dalam satu setengah bulan terakhir dia melatih tim tuh kayaknya nggak ada kesatuan, nerekatkan ya, entah apa yang benar-benar membuatnya berbeda banget dari ketika tur di Amerika Serikat hingga dia mendarat di Itali, karena sejauh ini teorinya adalah mentalitas pemain dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi seharusnya kalau mereka bisa menunjukin diri, mereka bisa menahan tim-tim bagus ya, walaupun misalnya Man City-nya nggak full strength ketika itu, Real Madrid juga nggak full strength. Tapi sistem permainannya, identitas permainannya seharusnya udah mulai nampak. Nah ini yang jadi masalah di tim Fonseca sekarang, bahwa pemainnya mungkin masih belum bisa tahu persis apa yang Fonseca inginkan dari mereka. Jadi lebih ke komunikasi mungkin ya antara Fonseca dengan para pemain. Komunikasi, organisasi, dan bagaimana 11 pemain di lapangan ini bisa menjadi penerjemah dari apa yang sang pelatih katakan sebelum pertandingan yang dilatih tiap minggu dan bagaimana mengatasinya.